Pendekar Penyebar Maut Jelit 28 Xin Yangkun menoleh Di antara remang-remang gumpalan asap, dilihatnya seorang lelaki muda duduk di atas meja sembahyang Pemuda itu mengenakan kain serba putih Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai lepas menutupi bahu dan punggungnya Belasan atau bahkan puluhan ikat depa wangi tampak memenuhi meja yang didudukinya Sehingga kepulan asapnya hampir menyelimuti seluruh tubuhnya Lelaki itu duduk dalam sikap bersama di Kedua kakinya ditekuk dalam posisi bersila, sedang tangannya disilangkan di depan dada Matanya tampak berkilat-kilat mengerikan, sementara bibirnya selalu berkomat-kamit seperti sedang mengucapkan mantra Tetapi bukanlah keadaan orang itu yang menggoncangkan hati Xin Yangkun Sebab bagi seorang pemuda seperti dia, pemandangan seperti itu telah terbiasa untuknya Hal-hal yang lebih seram dan menakutkan telah sering ia jumpai dalam pengembaraannya Yang sangat menggetarkan hati dan perasaan Xin Yangkun adalah pengaruh aneh orang itu terhadap mayat-mayat yang kini berada di sekelilingnya Kata-kata yang keluar dari mulut orang itu seolah-olah merupakan aba-aba atau perintah yang akan diturut dan diikuti oleh mayat-mayat tersebut Mendengar suara aba-aba dari lelaki itu mayat-mayat yang mengepung Xin Yangkun tersebut semakin tampak beringas Tanda seru Tubuh yang telah rusak itu tampak bergetaran bagai terkena aliran listrik Semuanya tampak bergegas mendekati Xin Yangkun Kali ini Xin Yangkun tak memberi ampun lagi Dalam kengeriannya pemuda itu mengerahkan segala kemampuannya dengan tidak tanggung-tanggung lagi Sambil mengeluarkan suara desis dari sela-sela bibirnya, tangannya Terayun ke depan ke arah empat sosok mayat yang mendekati dirinya Boom! Empat sosok mayat itu terlempar beterbangan bagaikan dihempas badai Lalu hancur berantakan ketika menghantam dinding ruangan Terdengar suara gemuruh ketika sebuah dari dinding runtuh akibat terlalu keras pukulan Xin Yangkun Tapi Xin Yangkun menjadi terkejut sekali ketika dari lubang dinding yang runtuh itu tiba-tiba menerobos belasan sosok mayat lagi ke dalam ruangan tersebut Kiranya dibalik dinding itu adalah kamar untuk menyimpan mayat pula Rasa ngeri membuat Xin Yangkun tidak bisa berpikir panjang lagi Keinginannya hanya satu, yaitu lekas-lekas memusnahkan mayat-mayat yang mengerikan itu Maka serangan yang dilontarkannya pun benar-benar dasyat bukan main Sepasang tangan dan kakinya dengan dilandasi tenaga sakti Liong Chu Ikeng tampak berserabutan menghantam ke sana kemari Terdengar suara gaduh dan hiruk pikuk ketika puluhan sosok mayat itu terlempar berjatuhan ke segala penjuru Mayat-mayat itu jatuh menimpa apa saja peralatan yang berada di dalam ruangan sembelah yang itu Semuanya hancur porak-poranda dengan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga Hihihi, mayat yang telah mati takkan mungkin bisa mati untuk kedua kalinya Sekali mereka bangkit dari tidurnya, mereka takkan berhenti bergerak meskipun tinggal sepotong kepalanya saja Hihihi, ayoh, bangkitlah Bangkitlah lagi lelaki baju putih itu berseru menyeramkan Benar juga Mayat-mayat yang telah lintang pukang dan sebagian malah telah hancur terpotong-potong badannya itu telah perlahan-lahan tampak bangkit lagi dari puing-puing reruntuhan itu Ada yang terseok-seok jalannya karena kakinya tinggal sebelah Ada yang merangkak karena kedua Kakinya telah hilang Malah ada pula yang bergulung-gulung di atas lantai karena seluruh anggota tubuhnya telah tiada lagi Mereka semua beringsut dan tertatih-tatih ke arah Chin Yang Kun Chin Yang Kun mengobrol kekuatannya sehingga ruangan itu semakin hancur terkena tubuh-tubuh mayat yang berterbangan ke sana kemari Segala kotoran, debu dan pasir berhamburan kemana-mana, bercampur dengan asap, membuat ruangan itu bertambah gelap dan menyesakan napas Selesai mengenyahkan semua mayat-mayat yang mengancam dirinya Chin Yang Kun Lantas mundur ke arah dinding, menghindari kepulan asap, debu dan pasir yang berterbangan Dengan wajah yang masih diliputi kengerian pemuda itu mengawasi seluruh ruangan Di antara kegelapan yang masih menyelimut di tempat itu tampak potongan-potongan mayat yang sangat menyedihkan berceceran dengan reruntuhan-reruntuhan yang porak-poranda Chin Yang Kun menghela nafas lega Sedikit demi sedikit hatinya menjadi tenang kembali Tapi ketika matanya menatap ke tengah-tengah ruangan, tiba-tiba matanya terbelalak kaget Meja sembah yang itu ternyata masih tetap berdiri di tempatnya Potongan-potongan mayat yang bercampur dengan segala macam reruntuhan tampak menggunung di sekeliling meja itu Tapi meja itu sendiri ternyata masih tampak bersih dan teratur Puluhan ikat depa wangi yang memenuhi meja itu masih tetap berdiri di tempatnya Ujung-ujungnya yang terbakar itu masih tetap mengepulkan asapnya pula Dan di tengah-tengah meja tersebut juga masih terlihat lelaki muda yang bisa mengendalikan puluhan mayat itu Sekejap Chin Yang Kun mengawasi orang yang sedang duduk bersama di itu Ketika kemudian orang itu membuka matanya dan menatap kepadanya Tiba-tiba Chin Yang Kun segera mengenalnya Kurang ajar Bukankah orang ini adalah pembantu Hek Eng Chu yang bergelar Songbun KWI Hantu berkabung Itu tanda tanya desahnya di dalam hati Dendam yang tersekap di dalam hati Chin Yang Kun bagaikan terbakar kembali Bayangan siksaan yang pernah dilakukan oleh orang itu kepadanya di gedung si Chin Yang Kun beberapa tahun yang lalu kembali terbayang di depan matanya Apalagi ketika diingat orang itu juga termasuk dalam daftar orang-orang yang ia curigai membunuh keluarganya Hihihi, kau hebat juga, anak muda Tetapi meskipun demikian kau jangan lekas-lekas berbesar hati karenanya Seperti telah ku jelaskan tadi, orang, eh, mayat-mayat itu takkan bisa mati untuk yang kedua kalinya Mereka tetap akan hidup meski hanya dengan tubuh atau kepalanya saja Lihatlah Hah? Hampir saja Chin Yang Kun terlonjak dan menjerit Sebuah kepala mayat yang telah terpisah dari tubuhnya Yang sejak tadi berada di dekat kakinya Tanpa disangka-sangka menggelundung mendekati dia dan tiba-tiba menggigit celananya Saking kaget dan ngerinya Chin Yang Kun otomatis meloncat ke atas Lalu dengan perasaan jijik ia mengayunkan kakinya ke arah dinding Praaang Potongan kepala itu pecah berantakan Tapi bersamaan dengan itu Chin Yang Kun melihat mayat-mayat yang lain bangkit dari tempatnya Mereka bangkit dari reruntuhan-reruntuhan dengan keadaan tidak kalah seramnya Ada yang sudah hancur tubuhnya Ada pula yang sudah terbuka perutnya sehingga ususnya berceceran keluar Baunya jangan ditanya lagi Gila Ilmu macam apa pula ini Chin Yang Kun berdesah dengan wajah pucat Ingin benar rasanya dia melarikan diri dari tempat yang menyeramkan itu Tapi sebelum tubuhnya bergerak Lelaki berbaju putih yang tidak lain adalah Song Bun Kwei itu berteriak Tampaknya Ilaki itu dapat merabah maksud hati Chin Yang Kun tersebut Jangan pergi Tidak ada gunanya Apakah engkau ingin agar mayat itu mengejar-ngejarmu di tengah-tengah kota? Bagaimanakah jadinya kota ini kalau mayat-mayat itu berkeliaran di dalamnya? Hihihi Oh haha Tiba-tiba Chin Yang Kun seperti diingatkan tentang sesuatu hal Mayat-mayat itu bangkit karena mendapatkan perintah dari orang itu Nah, selama orang itu masih hidup Ia mampu memberi perintah kepada mayat-mayat itu Maka mayat-mayat tersebut tetap takkan bisa mati Satu-satunya care untuk menghentikan mayat-mayat tersebut Hanyalah dengan membungkam mulut orang yang menghidupkannya Setelah mendapatkan keputusan demikian maka Chin Yang Kun lalu mempersiapkan dirinya Mayat-mayat yang semula sangat merisaukan hatinya itu kini tak dihiraukannya lagi Hatinya sudah bulat untuk menghancurkan pusat penggeraknya Yaitu Song Bun Kwei I Kwa Santek Dengan berteriaknya Ring Chin Yang Kun meloncat tinggi ke atas Melampaui kepala-kepala mayat yang tersaruk-saruk mendekati dirinya Lalu meluncur ke arah Song Bun Kwei I yang duduk bersama di di meja sembah yang itu Kedua belah telapak tangan pemuda itu terjulur ke depan Mengarah ke atas kepala dan dada lawannya Sementara itu kedua kakinya ditekuk ke belakang Untuk sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai senjata menyapu lawan Melihat serangan tersebut Song Bun Kwei I tertawa menyeramkan Hihihahaha, ternyata engkau mempunyai otak juga, anak muda Marilah, kita bermain-main sejenak Mendadak tokoh dari Tai Bong Pai berdiri di atas mejanya Lalu dengan tergesa meloncat turun untuk menghindari serangan Shin Yang Kun Ternyata tokoh Tai Bong Pai yang mahir ilmu hitam itu tidak berani mengadu tenaga dengan Shin Yang Kun Kehebatan tenaga dalam yang telah diperlihatkan oleh Shin Yang Kun ketika melawan mayat-mayat tadi benar-benar menggetarkan hati tokoh hitam itu 2. Meja sembahyang yang penuh dengan saji-sajian dan dupa wangi itu hancur berantakan Ratusan batang hiu yang menyala itu bertaburan di dalam gelap Sehingga dari jauh kelihatan seperti kembang api yang memercik kemana-mana Meja yang kokoh kuat itu pecah berkeping-keping dihajar Shin Yang Kun Song Bun Kwei menepiskan beberapa potong kayu yang melayang ke arahnya, kemudian melesat mendekati Shin Yang Kun Dan selagi pemuda itu sibuk dengan batang-batang hiu yang bertebaran di sekelilingnya Song Bun Kwei menyergapnya dari belakang Us, plak, plak, muus Dengan jari-jari renggang dan ditekuk seperti kuku harimau Song Bun Kwei menyerang pusar dan pinggang Shin Yang Kun Geraknya tampak kaku dan canggung, namun pengaruhnya ternyata bukan main hebatnya Dalam juga serangan itu menyentuh kulit Shin Yang Kun Shin Yang Kun telah merasakan sengatnya yang menyakitkan Kulit yang menjadi sasaran serangan tersebut seolah-olah telah mengelupas sebelum disentuh jari lawan Otomatis Shin Yang Kun mengelak dan menangkis, sehingga dua-tiga kali telapak tangan kedua orang itu berbenturan di udara Masing-masing mengerahkan seluruh tenaganya Akibatnya Song Bun Kwei tergetar mundur beberapa langkah Sementara Shin Yang Kun yang berada dalam posisi bertahan juga terdorong mundur dan hampir terjatuh Dua-duanya terperanjat Shin Yang Kun tidak menyangka sama sekali bahwa lawannya yang mahir ilmu hitam itu ternyata juga mempunyai tenaga dalam yang sangat tinggi Rasa-rasanya tenaga dalam merang itu tidak kalah hebatnya dengan Wee Kang Kesim Xiao Hiap Untunglah sejak semula dia telah mengerahkan Leong Chu Ikangnya Coba ayal sedikit saja jiwanya mungkin sudah tak tertolong lagi Sebaliknya Song Bun Kwei juga tidak kalah kagetnya Sejak semula, begitu iblis itu mengenali siapa yang berada di hadapannya Ia pun langsung mengerahkan ilmu puncak pula Meskipun dahulu ia pernah merasakan betapa hebatnya ilmu pemuda itu Tapi sekarang setelah dia sendiri juga telah menyempurnakan ilmunya Ia percaya bahwa pemuda itu takkan sanggup mengelakkan serangan beruntunnya tadi Tapi kenyataannya malah lain Pemuda itu ternyata tangkas bukan main Kecepatan geraknya ternyata sangat menakjubkan Tangkisan tangannya malah mampu menggoyahkan kuda-kudanya Keduanya segera bersiap-siap kembali Mereka berdiri berhadapan dalam jarak dua tombak Berselimutkan asap Hyo yang masih pekat menyelubungi ruangan itu Kini mereka benar-benar mempersiapkan seluruh kesaktian mereka Beberapa gebrakan yang mereka lakukan tadi sudah cukup bagi mereka masing-masing Untuk menilai kekuatan lawannya Sampai bergetar rasanya tubuh Song Bun Kwei ketika mengerahkan Hyo Yan Sinkangnya yang ampuh Hawa dingin Menyesakan terasa menebar ke sekeliling tubuhnya sejalan dengan hembusan napas yang keluar dari hidungnya Asap Hyo yang menyelimuti tubuh tokoh Tai Bong Pai itu seolah-olah juga tampak semakin menebal Sementara bau wangi yang tersebar di dalam ruangan itu juga terasa semakin menyengat hidung Secara keseluruhan jago muda dari perguruan Tai Bong Pai itu telah mempersiapkan ilmu andalannya Yaitu ilmu silat mayat mabuk Sementara itu ilmu memanggil roh yang ia gunakan untuk menguasai mayat-mayat itu juga belum ia lepaskan pula Di pihak lain Chen Yang Kun juga tidak ingin berlaku sungkan-sungkan lagi Pemuda itu tidak mau mengambil resiko termakan oleh keganjilan ilmu lawan sebelum dia nanti sempat mengembangkan ilmu puncaknya sendiri Oleh karena itu begitu melihat musuhnya mempersiapkan diri Ia pun segera bersiap-siap pula dengan ilmu pamungkasnya Li Yong Chu Ikeng dan Kim Cho A. Ihoat Hia A. 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 Tiba-tiba Song Bun K. W. I. menerjang ke arah Chen Yang Kun Tubuhnya yang lurus kaku seperti mayat itu meluncur ke depan bagaikan sebatang tongkat yang melesat di udara Kepalanya yang berambut riap-riapan itu meluncur lebih dahulu bagaikan anak panah ke arah dadat Chen Yang Kun Cepatnya bukan kepalang Jurus yang dipergunakan oleh Song Bun K. W. I. tersebut adalah jurus ke-9 dari ilmu silat mayat mabuk Yang dinamakan jurus membentur bongpai menanyakan jalan Sepintas lalu jurus itu seperti tidak ada keistimewaannya Begitu kaku, canggung dan sangat sederhana Padahal jurus itu selain amat sulit sebenarnya sangat kaya akan variasi dan kejutan Kedua lengan yang terlipat di atas dada itu setiap saat dapat bergerak mencari kelemahan lawan Sementara kedua belah kaki yang terbujur kaku itu setiap saat juga bisa merenggut nyawa Untunglah Chen Yang Kun pernah melihat kedasyatan ilmu tersebut ketika tokoh tai bongpai itu bertempur dengan Siu Seng Kun tempoh hari Maka dari itu untuk menghadapinya Chen Yang Kun bertempur dengan sangat hati-hati sekali Pemuda itu tidak ingin hanya karena kesalahan atau keteledoran kecil membuat dirinya terjeblos ke dalam lobang kesukaran Oleh sebab itu serangan yang tertuju ke arah dadanya itu tidak dilayani oleh Chen Yang Kun Dengan jurus ular emas meninggalkan sarang pemuda itu menggeliat ke samping lalu melangkah tiga tindak ke depan Dengan gerakannya ini Chen Yang Kun menghindari serabuan lawannya Otomatis serangan Song Bun Kwei menemui tempat kosong Sementara Chen Yang Kun sekarang justru berada di belakangnya malah Tapi telah dikatakan tadi bahwa jurus-jurus ilmu silat mayat mabuk itu sebenarnya tidak sesederhana dan secanggung penampilannya Tampaknya saja amat kaku dan jelek gerakannya Tapi sesungguhnya mengandung berbagai macam tipuan dan serangan yang berbahaya Itulah sebabnya ilmu ini sangat disegani kawan dan ditakuti lawan Buktinya gerakan Chen Yang Kun itu ternyata juga telah diperhitungkan pula oleh Song Bun Kwei Begitu lawannya mengelak ke samping dan kini justru berada di belakangnya Jago muda dari Tai Bong Pai itu segera mengurai tangan dan kakinya Gerakannya membuat tubuhnya jungkir balik dan kehilangan daya luncurnya Dan bersamaan dengan jatuhnya kaki di atas lantai tokoh muda yang mahir ilmu hitam tersebut cepat-cepat berbalik dan menghantam Chen Yang Kun dengan kedua belah telapak tangannya Gerakannya ini dia lakukan sambil menjatuhkan tubuhnya ke lantai Seakan-akan seperti sesosok mayat yang terhuyung-huyung jatuh karena tak tahan berdiri terlalu lama Dalam ilmu silat mayat mabuk jurus ini dinamakan mendorong Giam Long memasuki peti mati Sementara itu Chen Yang Kun juga segera melepaskan serangannya Sambil membalikan badannya pemuda itu mengayunkan kaki kanannya ke belakang, ke arah kepala lawan Dari bawah kakinya berputar setengah lingkaran ke atas dalam jurusular emas menyabetkan ekornya Suaranya berdesing saking kuatnya dan batang kaki itu seperti bertambah sejengkal panjangnya Maka tak dapat dicegah lagi kedua telapak tangan Song Bun Kwei berbenturan dengan kaki kanan Chen Yang Kun Oleh karena masing-masing telah melandasi serangannya dengan kekuatan penuh Maka benturan tersebut menimbulkan getaran yang maha hebat dan mengeluarkan suara berdentam bagai petir menyambar Dan akibatnya sungguh hebat Sepatu dan kain celana Chen Yang Kun sebelah kanan hancur bertebaran di tiup angin Sementara pemuda itu sendiri tetap bertahan untuk tidak terdorong jatuh Meskipun demikian karena kedudukan kakinya memang tidak begitu kokoh Apalagi hanya bertumpu pada satu kaki Maka tubuh pemuda itu terpaksa terhuyung-huyung juga menabrak tiang Sedangkan di pihak lain, akibat dari benturan tenaga itu benar-benar hebat bagi Song Bun Kwei Tokoh Tai Bong Pai yang sejak semula begitu mengagungkan kehebatan ilmunya sendiri itu Kini terpaksa harus melihat bahwa di dunia ini ternyata masih ada ilmu lain yang lebih dasyat daripada ilmunya Meskipun telah mengerahkan segala kemampuannya Ternyata benturan tenaga itu membuat tokoh ilmu hitam tersebut terlempar dan berguling-guling menabrak dinding Dari mulutnya menetes darah segar, sementara kedua belah lengannya serasa berpatahan tulang belulangnya Menyadari bahwa ilmunya tak mungkin bisa mengatasi lawannya Song Bun Kwei segera mencari jalan untuk meninggalkan ruangan itu Mula-mula dia beringsut kembali ke tengah ruangan untuk berlindung di tengah-tengah gumpalan asap hiu yang masih sangat tebal di sana Kemudian dari tempat itu ia berusaha mencegah kejaran Shin Yang Kun dengan ilmu hitamnya Shin Yang Kun bersandar pada tiang yang ditabraknya Dengan metu sedikit nanar dicarinya Song Bun Kwei yang terlempar oleh pukulannya tadi Tetapi kepulan asap hiu yang amat tebal itu benar-benar sangat mengganggu pandangannya Tiba-tiba sepasang lengan yang licin dan dingin menyergap pemuda itu dari belakang Begitu licinnya kulit itu sehingga rasa-rasanya ada lendir yang mengucur dari pori-porinya Malah sesaat kemudian bagian punggung pemuda itu terasa basah oleh lendir atau keringat orang yang menyergapnya Baunya jangan dikata lagi Busuk dan amis Tetapi bukan lendir ataupun bau busuk yang mengejutkan Shin Yang Kun Yang sangat mengagetkan pemuda itu adalah gerakan yang dilakukan oleh penyergapnya tersebut Dengan leong cuikangnya yang sangat hebat ternyata dia tidak bisa menangkap gerak atau langkah kaki penyergapnya itu Tau-tau orang itu telah memeluknya dari belakang Shin Yang Kun meronta Tumitnya menghantam ke belakang, ke arah lutut penyergapnya Kemudian kedua sikunya bergantian menghajar perut dan dada lawan Gerakan pemuda itu dilakukan dengan amat cepat dan penuh tenaga Dengan maksud agar pelukan itu segera dilepaskan Tapi penyergapnya yang iihai itu tampaknya tidak mau mengelak ataupun melepaskan pelukannya Dengan dekat penyergap itu menerima hantaman dan hajaran tumit dan sikucin Yang Kun Terdengar suara gedebas-gedebus seperti batang pisang busuk ketika sikucin Yang Kun mengenai perut dan dada lawannya Saking kuatnya pukulan itu membuat perut serta dada itu hancur bertaburan isinya Cairan hijau dan kuning munkrat membasai pakaian Shin Yang Kun Baunya jangan ditanya lagi Shin Yang Kun meloncat ke depan dengan cepat, lalu membalikan tubuhnya Dan, pemuda itu tersedak mau muntah Di hadapannya tampak sesosok mayat dengan perut dan dada hancur bersandar pada tiang Tak ada perubahan pada muka yang telah menjadi kaku dan beku itu Malah sesaat kemudian mayat itu melangkahkan kakinya Tersook-sook menyeret gulungan-gulungan usus yang tercecer di atas lantai Gila! Dunia benar-benar sudah gila Shin Yang Kun mengumpat-umpat dengan perasaan jijik Baju yang berlepotan darah busuk itu segera dilepaskan, kemudian dibuang jauh-jauh Mulutnya meludah tak henti-hentinya Peristiwa itu sungguh amat mencengkam hati Shin Yang Kun Sehingga untuk sesaat pemuda itu sampai lupa kepada musuhnya Tentu saja Song Bun KWI yang selalu mengintai dari balik asap itu tidak mau menyianyakan kesempatan tersebut Dengan sebat kedua tangan tokoh Tai Bong Pai itu berkelebat melemparkan senjata rahasianya Setelah itu dengan telapak tangan terbuka iblis tersebut melancarkan pukulan jarak jauhnya Senjata rahasia yang terdiri dari batang-batang hero itu benar-benar sangat mengejutkan Shin Yang Kun Pemuda itu jungkir balik menghindarinya, sehingga waktu pukulan jarak jauh itu datang Ia tak mempunyai kesempatan untuk mengelak lagi Dengan telapak pukulan tersebut mengenai punggung Shin Yang Kun Pemuda itu terhuyung-huyung menahan sakit Kemudian sambil bersandar di atas pecahan meja pemuda itu mengawasi sekitarnya Dicarinya iblis Tai Bong Pai yang licik itu, tapi tidak ketemu Gumpalan asap hiyo yang masih amat tebal itu menghalangi pandangannya Tiba-tiba pemuda itu mengumpat lagi dengan keras Sambil mengumpat pemuda itu bergegas meloncat tinggi ke atas Kakinya terayun keras ke arah dinding dan Sesosok mayat yang menggigit kakinya melayang membentur tembok Terdengar suara gemeretak ketika kepala mayat-mayat itu hancur berantakan Bangsat menjijikan Sembun KWI, di mana kau? Ayo, keluarlah! Jangan bersembunyi kau Shin Yang Kun berteriak marah Sambil berteriak pemuda itu mengawasi dengan waspada kesekelilingnya Jangan-jangan ada mayat lagi di dekatnya Tapi ternyata Song Bun KWI sudah kapok untuk meneruskan pertempuran itu Kenyataan yang dilihatnya membuat tokoh itu sangat yakin bahwa ia tak mungkin bisa mengalahkan Shin Yang Kun Oleh karena itu saat asap yang menguntungkan dirinya itu terlanjur habis Dan ia tak bisa menyembunyikan diri lagi Maka dia lekas-lekas keluar dan meloloskan diri Sepeninggalnya tentu saja mayat-mayat yang berada di ruangan itu kembali tergeletak tak berdanya seperti keadaannya semula Beberapa saat lamanya Shin Yang Kun mencari lawannya di antara asap dan puing-puing yang berserakan di tempat itu Tetapi sampai seluruh asap yang memenuhi ruangan itu hilang di tiup angin Song Bun KWI tetap tidak diketemukannya Iblis mengerikan itu telah pergi meninggalkan ruangan itu Yang sekarang tertinggal di tempat itu hanyalah mayat-mayat yang tadi mengeroyok dia Dan dalam keadaan terang kini dapat dilihat bahwa mayat-mayat tersebut adalah mayat para pendekta yang tinggal di kuil itu Hal itu kuat diduga melalui pakaian yang mereka kenakan Semua mayat itu mengenakan pakaian pendekta yang amat sederhana dan dibuat dari kain kasar Uhaha, uh, uhaha Tiba-tiba telinga Shin Yang Kun dikejutkan oleh suara keluhan orang di atas kepalanya Ketika pemuda itu mendengat ke atas, matanya terbelalak kaget Di atas pengelari ruangan itu terlihat empat orang pendekta meringkuk dengan tubuh diikat rat-rat menjadi satu Saudara, tolonglah kami, salah seorang dari pendekta itu merintih Hah? Mengapa kalian berada di situ? Dan, mengapa pula dengan pendekta-pendekta itu Shin Yang Kun menunjuk mayat-mayat pendekta yang bergelimpangan itu? Mereka, mereka dibunuh oleh pemuda berbaju putih itu Saudara, tolonglah, nanti ku ceritakan semua yang telah terjadi di kulil ini Pendekta itu merintih lagi Shin Yang Kun mengerahkan ginkangnya Tubuhnya yang jangkung itu melenting tinggi kemudian hinggap di atas kayu pengelari Di mana empat orang pendekta itu diikat Dan dengan cekatan jari-jarinya melepaskan ikatan mereka Apakah kalian bisa ilmu silat? Shin Yang Kun bertanya Empat orang pendekta itu saling pandang kemudian dengan ragu-ragu mereka mengangguk Ya, sedikit, bisik mereka perlahan Kalau begitu marilah kita turun dan berbicara di bawah Shin Yang Kun berkata Mereka lalu turun bersama-sama Seorang pendekta itu dengan sedih melihat mayat-mayat yang berserakan Mayat-mayat kawan mereka yang secara tidak sengaja dihancur leburkan oleh Shin Yang Kun Nah, kalian tunggu di sini sebentar Aku akan mencari iblis keji itu dahulu Shin Yang Kun berseru kepada para pendekta itu Iblis berbaju putih itu Ah, saudara sudah terlambat Iblis itu telah meloloskan diri dari pintu belakang sejak tadi Dari tadi kami melihatnya, salah seorang dari pendekta itu memberitahu kepada Shin Yang Kun Meloloskan diri melalui pintu belakang Shin Yang Kun berteriak, lalu meloncat dan berlari ke arah pintu belakang Pintu itu memang telah terbuka Shin Yang Kun menerobos keluar, kemudian berlari-lari ke halaman belakang Mencari iblis itu di antara bangunan-bangunan yang banyak terdapat di sana Tapi iblis itu benar-benar telah menghilang Semua bangunan yang ada di halaman belakang itu sunyi sepi Tak seorang pun kelihatan, apalagi Song Bun Kawe yang dicari oleh pemuda itu Yang terdapat di tempat tersebut hanyalah binatang piaraan seperti ayam dan kambing Tiba-tiba Shin Yang Kun teringat kepada kawannya, si pemuda tampan yang berada di halaman depan Hati Shin Yang Kun menjadi berdebar-debar, telinganya seperti tidak mendengar sama sekali suara pertempuran mereka Jangan-jangan telah terjadi sesuatu dengan temannya itu Jangan-jangan musuhnya yang lihai itu telah datang selagi ia berada di dalam kuil Shin Yang Kun cepat berlari ke depan melalui halaman samping Dan kekhawatirannya benar juga Tempat itu telah sepi Kawannya sudah tidak ada di tempat itu, begitu pula dengan musuh-musuhnya Hanya bekas-bekas pertempuran mereka saja yang kelihatan di sana Kemana bocah bengal itu? Dan, kemana pula orang-orang itu bersama dengannya Shin Yang Kun bertanya dengan gelisah Mungkinkah mereka memasuki kuil selagi aku berada di halaman belakang? Shin Yang Kun bergegas meloncat di tangga, lalu berlari cepat melintasi lantai pendapa Untuk kedua kalinya pemuda itu memasuki ruangan sembah yang dari pintu depan Matanya nanar mengawasi ruangan yang kini telah terang benderang itu Lagi-lagi ia tak menemukan kawannya di sana Pemuda itu hanya menjumpai keempat pendeta yang tadi ditolongnya itu Para pendeta itu telah mengumpulkan mayat kawan-kawan mereka dan berdiri menyambut kedatangannya Wajah mereka tampak lesu dan pucat Saudara bisa menemukan iblis itu? Shin Yang Kun tidak menjawab, kepalanya menggeleng, sementara mulutnya balik bertanya kepada mereka Apakah kalian melihat seorang pemuda tampan memasuki ruangan ini sepeninggalku tadi? Pemuda tampan empat orang pendeta itu berdesah hampir berbareng Tidak kami tidak melihat pemuda itu Tak seorang pun memasuki ruang sembah yang ini sepeninggal saudara tadi Entah mengapa tiba-tiba Shin Yang Kun amat mengkhawatirkan nasib kawannya itu Jangan-jangan pemuda bengal yang berwatak polos dan usianya masih sangat muda itu Telah terperangkap oleh jebakan atau tipu musliat para penunggang kuda tadi Ohaha Shin Yang Kun mengeluh dengan hati gelisah Perasaannya seperti telah mencium bahaya yang mengancam kawannya Bagaikan orang yang sedang bingung Shin Yang Kun membalikan tubuhnya Lalu melesat keluar ruangan lagi Dari atas pendapat kuil pemuda itu sekali lagi mengawasi halaman depan yang sepi Tak ada petunjuk sama sekali kemana perginya kawannya itu Tiba-tiba wajah yang kusut itu tampak bersinar-sinar penuh harapan kembali Meta yang sayu itu tampak bergairah dan Bersemangat lagi Ah, roda pedati itu bisiknya penuh harapan Sekali berkelebar Shin Yang Kun telah berada di halaman Dengan metenanar pemuda itu meneliti bekas roda pedati yang ditarik menuju ke jalan raya Alas dari roda pedati itu terbuat dari besi baja Oleh karena itu bekas yang ditinggalkan di atas tanah sungguh jelas sekali Tanpa berpamitan lebih dahulu kepada empat orang pendeta yang menantinya di dalam kuil Shin Yang Kun pergi meninggalkan tempat itu Kakinya melangkah dengan cepat mengikuti jejak roda pedati Untunglah hari belum terlalu siang sehingga jalan itu belum banyak dilalui orang Dan bekas pedati itu masih tetap jelas serta belum terganggu dengan jejak kaki yang lain Ternyata jejak itu berbelok ke arah jalan menuju keluar kota Tapi di jalan besar menuju pintu gerbang kota sebelah timur Shin Yang Kun kehilangan jejak roda itu Di tempat itu lalu lintas sangat ramai sehingga Shin Yang Kun tak bisa membedakan lagi dengan bekas-bekas jejak roda yang lain Pemuda itu melangkah lebih cepat dengan harapan bisa menyusul dan melihat yang diburunya Tapi sampai di pos penjaga pintu gerbang kota, pedati itu tetap tak ditemukannya juga Pedati itu seolah-olah lenyap begitu saja dari jalan raya HMM, jangan-jangan pedati itu menuju ke jalan kecil Pemuda itu berpikir dalam hati Seraya melihat ke sekelilingnya Shin Yang Kun berjalan perlahan-lahan ke pintu gerbang Dari jauh pemuda itu melihat dua orang prajurit penjaga berdiri di bawah pintu gerbang Kedua orang prajurit tersebut tampak bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas mereka Dengan tombak panjang di tangan masing-masing mereka mengawasi orang-orang yang lewat di depan mereka Baiklah aku bertanya kepada prajurit itu Akhirnya Shin Yang Kun memutuskan di dalam hati Kemudian pemuda itu bergegas mendekati kedua orang penjaga tersebut Lalu dengan hati-hati dia bertanya Maaf, saya sedang mencari sebuah pedati dengan muatan sebuah kotak persegi besar dari kayu Eh, apakah tuan melihatnya? Tanda tanya Pedati salah seorang dari penjaga itu mengerutkan dahinya Kemudian lanjutnya, saudara maksudkan sebuah pedati kecil yang dibawa oleh 10 atau 11 orang berkuda? 10 atau 11 orang berkuda? Eh, banyak benar Shin Yang Kun ragu Ya, 11 orang berkuda Kalau pedati itu yang saudara maksudkan, mereka membawanya keluar kota Penjaga pintu ini memberi keterangan sambil menatap wajah Shin Yang Kun lekat-iekat Eh, ema apakah engkau kehilangan? Pedati itu? Oh, tidak Tidak Shin Yang Kun cepat-cepat menjawab Mengapa tuan bisa berpasangka demikian? Kedua orang prajurit itu saling memandang dengan muka cemberut Nada suaranya terdengar penasaran ketika memberi jawaban Kesebelas orang berkuda itu tampaknya bukan orang baik-baik Tingkah laku mereka seperti perampok Huh, mereka sampai berani pula mempermainkan petugas negara Mempermainkan seorang petugas negara Apakah maksud tuan Shin Yang Kun bertanya tak mengerti? H.M.H. Lihat penjaga itu menggerutu seraya memperlihatkan pakaian seragam yang kotor kepada Shin Yang Kun Secara licik orang-orang itu memperdayakan kami Sehingga aku terjatuh ditertawakan orang padahal aku hanya bertanya tentang pedati yang mereka bawa Hei, seorang pemuda tampan yang kelihatan masih amat muda Pakainya bagus, mulutnya ceriwi Shin Yang Kun tersentak kaget Kaget bercampur gembira karena merasa bahwa pemuda yang dimaksudkan penjaga itu tentulah kawannya yang bengal itu Begitu gembiranya pemuda itu sehingga ia lupa bahwa ia sedang berada di jalan raya Tentu saja tingkah laku pemuda itu tak luput dari perhatian kedua penjaga tersebut Dengan pandang mata bingung mereka mengawasi Shin Yang Kun Apakah saudara mengenal pemuda tampan yang dibawa oleh para penunggang kuda itu? Siapakah mereka penjaga itu balik bertanya kepada Shin Yang Kun? Shin Yang Kun tergagap Anu, eh, yaa, yaa, yaa pemuda itu memang saudaraku Dia, dia telah diculik dan dibawa pergi oleh orang-orang jahat itu Shin Yang Kun terpaksa berbohong Oh, jadi, saudara ini sedang mengejar mereka penjaga itu menegaskan Benar HMM, kalau begitu, lekaslah mereka baru saja lewat Mungkin belum ada lima li dari sini Tapi hati-hatilah Tampaknya orang-orang jahat itu mempunyai kepandayan yang tinggi Ye, yaa, yaa, terima kasih Kalau begitu saya akan berangkat saja sekarang Shin Yang Kun menganggukan kepalanya lalu melesat keluar pintu gebang Menuju ke jembatan gantung yang melintang di atas parit kota Yaitu parit dalam dan lebar yang mengelilingi tembok kota Gerakannya lincah dan cepat bukan main Membuat dua orang penjaga pintu tersebut terlongong Longong kagum Dan kekaguman mereka semakin bertambah lagi Ketika menyaksikan Yang Kun mendemonstrasikan ginkangnya di atas kereta Gerobak dan pedati Yang pada saat itu secara kebetulan berjejal di atas jembatan Tanpa mempedulikan keheranan atau kekaguman orang-orang yang melihatnya Shin Yang Kun berlari bagai dikejar setan Kedua buah kakinya yang melangkah dengan cepat sekali itu Seperti tidak menyentuh tanah saking cepatnya Sepintas lalu pemuda itu seperti seekor burung besar yang terbang rendah di atas tanah Satu li, dua li, akhirnya lima li telah dilalui oleh Shin Yang Kun Tapi pemuda itu tetap tidak menjumpai iring-iringan para penunggang kuda yang menyandra kawannya itu Shin Yang Kun telah mulai gelisah kembali Meskipun demikian pemuda itu tetap berlari terus mencari orang-orang itu Dan ketika akhirnya pemuda itu telah mencapai jarak kira-kira 10 li dari kota Shin Yang hatinya mulai ragu Bagaimanapun cepatnya mengendarai kuda, tak mungkin rasanya dalam waktu singkat bisa mencapai jarak sedemikian jauhnya Apalagi tidak mungkin berjalan dengan cepat karena harus menyeret pedati pula Mungkin mereka telah meninggalkan pedati itu di suatu tempat dan kemudian meneruskan perjalanan mereka melalui jalan kecil yang tak biasa dilewati umum Pemuda itu membatin Shin Yang Kun menghentikan langkahnya Hari telah siang, tapi oleh karena langit mendung maka suasana masih tetap redup dan lembab Dan tampaknya hari itu hujan akan turun Beberapa orang petani kelihatan pulang membawa pacuinya Mereka melangkah dengan tergesa-gesa seakan-akan takut hujan akan segera turun Ketika lewat di dekat Shin Yang Kun para petani itu menoleh dan mengerutkan Keningnya Keadaan tubuh Shin Yang Kun yang sangat aneh itu sungguh amat menarik perhatian mereka Mereka menyangka Shin Yang Kun yang hanya memakai celana compang camping dan sepatu sebelah itu adalah seorang pemuda kampung yang tidak waras otaknya Ah, agaknya perang besar beberapa tahun yang lalu telah memusnahkan seluruh keluarganya Sehingga anak itu menjadi sinting dan menderita hidupnya Salah seorang dari petani itu berbisik kepada rekannya Kasihan Padahal wajahnya demikian tampan dan bersih Yang iain menyaut Para petani itu berjalan terus meninggalkan Shin Yang Kun yang merah pada mendengar kata-kata mereka Tetapi kata-kata petani itu sekaligus juga menyadarkan Shin Yang Kun bahwa pakaian yang lekat di badannya memang sungguh tidak pantas Masa di tempat umum begini tidak memakai baju Dan celana yang ia kenakan lebih tidak pantas lagi Pipa celananya tinggal sebelah karena yang sebelah telah hancur dipukul Song Bun KWI Sementara sepatu yang melekat di kakinya pun juga tinggal sebelah saja HMM, pakaian ku memang tidak pantas Wajar kalau orang-orang menganggap ku gila atau sinting Aku harus lekas-lekas mencari pakaian yang baik Tapi kemana lagi, aku toh tidak mempunyai uang sama sekali Sungguh repot Pemuda itu bergumam dengan hati yang bingung Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda mendatangi tempat itu dari arah kota Shin Yang Kun buru-buru menepi Hatinya berdebar-debar Kedua tangannya terkepal erat-erat Siap untuk menghajar apabila yang datang ini Ini benar-benar para penunggang kuda yang menyandera kawannya Debu mengepul tinggi ke udara ketika sebuah kereta penumpang datang berpacu ke tempat itu Di antara kepupulan debu yang berterbangan di belakang kereta itu tampak keempat Orang penunggang kuda membuntuti Mereka berpacu seolah saling berkejaran atau takut akan turunnya hujan di tengah jalan Shin Yang Kun tidak dapat segera mengenali kusir kereta ataupun para penunggang kuda yang mengikutinya Sukar benar rasanya mengenali orang yang bergoncang di atas kereta atau kuda yang sedang berpacu dengan cepat Apalagi debu selalu berhamburan menutupi sebagian besar dari tubuh mereka Yang mampu ditangkap oleh Matthew Shin Yang Kun hanyalah perawakan dan dandanan mereka saja Shin Yang Kun tak ingin kehilangan orang yang dicarinya Maka dengan tangkas tubuhnya melesat ke tengah-tengah jalan dan berteriak menghentikannya Pemuda itu berpikir lebih baik dia nanti meminta maaf bila perlu daripada harus kehilangan buruannya Berhenti Kuda itu meringkik dengan kuatnya dan tarikan kendalinya membuat kuda itu melonjak ke atas bagaikan mau berdiri di atas kaki belakangnya Otomatis kereta itu berhenti dengan suara derit yang gaduh Dan suara itu makin bertambah ribut ketika empat orang penunggang kuda lainnya ikut menghentakan kendali kudanya Hei! Ada apa ini? Mengapa saudara berdiri di tengah jalan menghentikan kereta kami Empat orang penunggang kuda itu maju mengepung Shin Yang Kun Salah seorang di antaranya yang berbadan tinggi tegap dan berkumis tebal berteriak ke arah Shin Yang Kun Suaranya iantang dan keras, suatu tanda bahwa tenaga dalamnya sangat tinggi Shin Yang Kun tidak segera menjawab pertanyaan itu Lebih dahulu pemuda itu menatap para penunggang kuda itu satu persatu Kalau-kalau dia bisa mengenali salah seorang di antaranya Tapi tak seorang pun dari keempat orang itu yang Wajahnya mirip dengan penunggang kuda yang menyandera kawannya itu Sementara itu sejak menghentikan keretanya Si kusir yang bertubuh besar dan berjenggot lebat itu tampak menatap wajah Shin Yang Kun dengan matu terbelalak Beberapa kali orang itu mengusap-usap matanya seolah-olah tidak percaya pada apa yang dilihatnya Baru setelah Shin Yang Kun menoleh ke kereta dan mereka saling berpandangan sejenak Pengendara kereta itu tiba-tiba berteriak dan meloncat turun Yang Hyante, kau akah ini? Hah? Liu Tewei aku Shin Yang Kun berteriak pula dengan kagetnya Pemuda itu menghambur ke arah pengendara kereta yang tidak lain adalah penyamaran dari baginda Kaisar Han itu Mereka berpelukan dengan erat, seakan-akan mereka betul-betul saudara kandung yang telah lama tak berjumpa Tentu saja peristiwa yang tak disangka-sangka ini sangat mengejutkan para pengawal Kaisar Han Empat orang penunggang kuda dan seorang lagi yang duduk di dalam kereta turun dari kendaraan mereka dengan mulut terlongong-longong Semuanya sibuk menduga-duga, siapakah sebenarnya pemuda yang berpakaian seperti gelandangan itu? Mengapa junjungan mereka yang kini sedang menyaru sebagai kusir kereta itu tiba-tiba berpelukan dengan pemuda tersebut? Ah, Yang Hyante, aku sungguh tak percaya bisa bertemu lagi denganmu Ternyata kau masih hidup Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kata para para jurid istana itu kau jatuh ke dalam telaga di belakang istana dan kemudian tenggelam tak timbul lagi Lalu, lalu apa sebenarnya yang terjadi padamu dengan nada ingin tahu Kaisar Han bertanya kepada Shin Yang Kun Kedua sahabat itu saling melepaskan pelukan mereka masing-masing Kaisar Han meletakkan tangan kanannya di pundak Shin Yang Kun Sementara pemuda itu sendiri tampak malu-malu mengawasi pakaiannya yang compang-camping Wah, kalau diceritakan, sungguh panjang sekali Bisa sehari semalam kita berdiri di sini, Shin Yang Kun menjawab Ah, kau benar, Yang Hyante Kalau begitu, marilah sekarang kau ikut aku saja Pengalamanmu tentu hebat sekali Lihat, kau sampai berpakaian begini rupa Hahaha, kakakmu ini sungguh ingin sekali mendengar ceritamu Shin Yang Kun terpaksa tertawa juga meskipun agak malu-malu Tapi sekejap kemudian wajah pemuda itu berubah menjadi lesu kembali Ah, sungguh sayang sekali TW aku Kali ini adikmu belum bisa memenuhi undanganmu Masih banyak urusan yang harus ku selesaikan Ah Kaisar Han tiba-tiba berdasah dengan kecewa sekali Sungguh sayang sekali Tapi apa sebenarnya urusanmu itu? Bolehkah TW akomu ini membantu menyelesaikannya? Terima kasih, TW aku Tidak usah Aku bisa menyelesaikannya sendiri Percayalah Dan begitu urusan itu Selesai, aku tentu akan lekas-lekas mengunjungimu Bukankah TW aku masih tinggal di istana Kaisar Han? Kaisar Han tergagap Wajahnya tampak kikuk Apalagi ketika beradu pandang dengan para pengawalnya yang semakin tampak bingung mendengarkan percakapan mereka Yeaa, 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 tentu saja Aku masih tinggal, tinggal di komplek istana seperti dulu Cuma, cuma, kalau engkau hendak mengunjungi aku, harap kau memberitahu Aku lebih dahulu, sukar benar rasanya bagi Kaisar Han untuk Berbicara tentang dirinya kepada Chen Yangkun karena sejak semula baginda telah terlanjur berbohong kepada pemuda itu Chen Yangkun menatap Kaisar Han sesaat Kemudian mengangguk-anggukan kepalanya dengan pandang mati mengerti Tentu saja, TW aku Aku tahukah sangat sibuk dan jarang sekali berada di rumah Karena kau adalah perwira kepercayaan baginda Kaisar Han yang sering diutus keluar daerah Ya, yaa, ya Kaisar Han mengangguk-angguk pula dengan mulut meringis Lalu hari ini kau mendapat tugas kemana, TW aku? Menyelidiki pemberontak-pemberontak itu? Pemberontak-pemberontak? Eh, kau tahu pula tentang para pemberontak itu Kaisar Han berseru kaget Otomatis jari-jari baginda yang berada di atas pundak Chen Yangkun itu mencengkeram dengan kuatnya Pemuda itu meringis sehingga Kaisar Han menjadi sadar Eh, oh, maafkan baginda meminta maaf Chen Yangkun tersenyum maklum TW aku, sebenarnya aku pun tidak tahu menahu pula tentang para pemberontak itu Aku hanya mendengar berita itu dari Tsu TW aku dan dari Yapsiao Hiap Tanda petik Dari Tsu Sengkun dan Yap Kiong Li maksudmu ya Ohaha Kaisar Han menghembuskan napasnya kuat-kuat Lalu, begini, adikku, perjalananku ini selain untuk keperluan pribadiku sendiri Aku memang bermaksud untuk membuktikan sendiri kebenaran laporan Hang Lui Kun Yap Kiong Li tentang para pemberontak itu Laporan Hang Lui Kun Yap Kiong Li Eh, TW aku, apakah kedudukanmu itu lebih, lebih tinggi daripada Pendekar ternama itu di istana dengan sinar metapolos Chen Yangkun memandang kagum ke arah Li UTW aku-nya Eh, haha, oh, eh, ha, ya, ya, Kaisar Han yang hampir saja kelepasan omong itu tergagap hampir tersedak Ohaha, lalu urusan pribadi apakah yang hendakkah selesaikan selain urusan para pemberontak itu Chen Yangkun bertanya lagi Ah, cuma urusan kecil saja Aku ingin mengunjungi desaku lagi Telah lama aku meninggalkannya, yaitu sejak aku berangkat ke kota raja dan menjadi perwira di istana Aku kepingin melihat desaku dan mengenangkan kembali masa-masa kecilku di sana Tanda petik Desa yang pernah kau ceritakan kepadaku itu, TW aku? Ah, kau bohong Aku tahu kau bukannya mau melihat desamu Kembali, tapi kau sebenarnya hanya mau mi ihat bekas anak kepala desa itu, bukan? TW aku masih penasaran karena lamaranmu dahulu ditolak oleh ayahnya Kini setelah TW aku memperoleh jabatan tinggi TW aku mau kembali ke desa itu untuk membalas dendam kepada orang-orang yang pernah menggagalkan pernikahanmu itu Bukankah begitu, TW aku dengan tersenyum Chin Yangkun menggoda Kaisar Han? Wah, mana aku berani Kaisar Han tersipu-sipu malu Apalagi di hadapan para pengawalnya yang tak tahu menahu tentang cerita itu Hahaha, TW aku, kalau begitu, silahkan Adikmu tidak berani menahanmu lebih lama lagi TW aku tentu sudah tidak tahan lagi untuk lekas-lekas melihat desa itu Hahaha, Chin Yangkun meneruskan godaannya seraya meloncat minggir Ah, kau Kaisar Han terpaksa mengumpat Chin Yangkun tertawa lepas Sudahlah, TW aku-aku Pergi dulu Besok saja kalau aku berkunjung ke tempatmu Kau harus bercerita tentang perjalananmu ini kepada aku Aku benar-benar ingin mendengarnya Hei, nanti dulu Dimanakah pakaianmu? Apakah engkau memang tidak mempunyai pakaian yang lain lagi? Kaisar Han buru-buru berteriak ketika Chin Yangkun mulai beranjak untuk meninggalkan tempat itu Chin Yangkun tidak jadi melangkahkan kakinya Tiba-tiba pemuda itu menjadi ingat akan keadaannya Sesaat kemudian hatinya menjadi ragu-ragu Ingin benar mulutnya berkata tentang kantongnya yang kosong, perutnya yang lapar dan lain sebagainya Tapi ketika matanya memandang para pengawal TW aku-nya, keinginan itu segera menjadi surut kembali Tapi keragu-raguan Chin Yangkun itu tampaknya dapat dirasakan juga oleh Kaisar Han Orang tua itu seperti tahu akan keseganan hati sahabat mudanya Yang Hyante, terimalah ini untukmu Dan jangan lupa janjimu untuk mengunjungi aku besok Awas kalau kau lupa Kaisar Han Berteriak sambil melemparkan sebuah pundip-pundi uang kepada Chin Yangkun Dan sekejap kemudian Kaisar Han telah meloncat ke atas keretanya dan mengajak para pengawalnya pergi Chin Yangkun justru menjadi termangu-mangu malah Beberapa saat lamanya pemuda itu hanya bisa mengawasi kepergian liut TW aku-nya Baru beberapa saat kemudian pemuda itu tersadar Segera dibukanya pundip-pundi pemberian TW aku-nya tadi Hai pemuda itu berseru tanpa terasa Banyak benar Untuk apa uang sebanyak ini bagiku? Masa kan aku harus memburong semua pakaian yang ada di dalam toko? Pemuda itu ingin berteriak lagi untuk memanggil liut wakonya Tapi mereka telah jauh meninggalkan jalan itu Ah, biarlah Besok juga uang kelebihannya akan Ku kembalikan Akhirnya pemuda itu berkata di dalam hati Chin Yangkun berjalan kembali ke kota Poh yanglah tetap berniat untuk mencari kawannya yang hilang itu Di tengah jalan banyak orang yang memperhatikan dirinya Sehingga lama-lama hatinya menjadi risih juga Maka dari itu ia mempercepat langkahnya Dengan harapan dapat lekas-lekas mencapai kota Poh yang kembali Dan di sana ia akan segera membeli pakaian yang bagus Ketika sampai di sebuah tikungan Chin Yangkun melihat beberapa orang petani yang tadi menyangka dia sebagai gelandangan yang sinting Mereka berjalan perlahan-lahan beberapa puluh langkah di depannya Tiba-tiba Chin Yangkun ingin menggoda mereka Tapi niat tersebut segera diurungkannya ketika dilihatnya salah seorang di antaranya tidak berjalan seperti biasanya Orang itu berjalan terpincang-pincang dan dibantu oleh dua orang temannya Tampaknya orang itu baru saja mendapatkan kecelakaan Tapi oleh karena langkah pemuda itu sudah terlanjur mendekati mereka Maka pemuda itu terpaksa melanjutkan langkahnya yang cepat Sehingga beberapa saat kemudian petani itu telah dilaluinya Petani-petani itu menoleh dan mengawasi Chin Yangkun Dan begitu mereka tahu siapa yang lewat Mereka menggerundel Ah, lagi-lagi si sinting yang datang Sungguh menyebalkan dan membuat si orang saja salah seorang Di antaranya berkata sedikit keras sehingga didengar oleh Chin Yangkun Gatai juga telinga Chin Yangkun mendengarnya Pemuda itu berhenti dengan tiba-tiba Kemudian membalikan tubuhnya Matanya yang mencorong bagaikan meco harimau itu menatap para petani itu Siapakah yang berbicara tadi? Majulah gertaknya Ternyata petani yang pincang itulah yang maju Sambil menepiskan lengan kedua orang kawan yang membantunya petani itu Bertolak pinggang di depan Chin Yangkun Kawan-kawannya berusaha untuk menyabarkannya Tapi si pincang itu tetap tak mau mendengarkan nasihat mereka Ayung, sudahlah, tak perlu dilayani Tidak ada gunanya Dengarlah, apa kata orang nanti terhadapmu Persetan Karena berjumpa dengan bocah sinting ini nasib kita menjadi sial Karena nasib sial yang menempel pada kita itu kita lalu memperoleh nasib yang jelek Coba kalau kita tidak ketularan nasib syainya Masakan kita sampai dihajar oleh para penunggang kuda itu Si pincang itu tetap ngotot mau melayani Chin Yangkun Tapi, apa hubungannya bocah ini dengan mereka? Bukankah kita sendiri yang bersikap kurang sopan terhadap mereka tadi? Jadi, salah seorang kawan si pincang masih tetap berusaha menyadarkannya Diam! Menyingkirlah kalau kau takut! Ingatlah, kesialan itu akan selalu membuntuti kita kalau kita tidak berusaha menyingkirkan sumbernya Si pincang berteriak Tetapi teriakan itu tiba-tiba terputus dan berubah menjadi jeritan ketakutan ketika mendadak tubuh yang pincang tersebut diangkat oleh Chin Yangkun dan diputar-putar di atas kepala Gerakan Chin Yangkun demikian cepatnya sehingga tak seorang pun dari para petani itu yang mampu melihat bagaimana hal itu bisa terjadi Tau-tau pemuda sinting itu telah berada di depan mereka dan Si pincang telah berputar cepat seperti baling-baling Kawau-kawan dari si pincang itu mundur ketakutan Tubuh mereka gemetar dan tak tahu apa yang harus mereka kerjakan untuk menolong si pincang Lekas katakan Apakah penunggang kuda yang bertemu dengan kalian itu membawa seorang pemuda tampan? Kemanakah mereka sekarang pergi Chin Yangkun membentak keras sekali sehingga para petani itu semakin ketakutan? Saking kaget dan takut, tak seorang pun yang bisa menjawab malah Lekas katakan Atau, kalian ingin melihat kawanmu ini kubanting hancur? Jajangan Kasihanilah dia Kalau begitu cepat jawab pertanyaanku tadi Ba, baik Ka, kami memang bertemu dengan para penunggang kuda itu Mereka, mereka kami lihat memang membawa se-seorang pemuda tampan Pemuda itu diikat kedua tangannya Cepat Kemana mereka itu sekarang Chin Yangkun membentak tak sabar Anu, anu, mereka pergi ke arah bukit itu Petani itu berkata seraya menunjuk ke arah bukit di sebelah kiri mereka Yaitu sebuah bukit kecil yang diselimuti oleh hutan lebat Jauhnya sekitar lima li dari tempat itu Ah, makanya aku tak bisa menemukan mereka Tak taunya mereka benar-benar membelok ke arah bukit itu Chin Yangkun berdesah sambil menurunkan korbannya Lalu bergegas meloncat pergi meninggalkan para petani itu Sebentar saja bayangannya telah hilang di telan hutan yang masih banyak terdapat di sekitar tempat tersebut Sepeninggal Chin Yangkun para petani itu segera tersadar dari keterkejutan mereka Bergegas mereka menghampiri si rincang dan menolongnya berdiri Nah, apa kataku? Sudah ku katakan agar kau tidak terburu nafsu tadi Petani yang tadi berusaha menyebarkan hati si pincang menegur kawannya yang sial itu Yeaa, sungguh tidak ku sangka kepandainya hebat bukan main Agaknya justeru lebih hebat daripada para penunggang kuda tadi Yang lain berkata pula Untunglah Ayung tidak dibunuhnya yang lain lagi ikut Menyaut Sementara itu Chin Yangkun dengan cepat telah menerobos hutan tipis yang tumbuh di sekitar tempat itu Dan sebentar kemudian pemuda itu telah tiba di kaki bukit yang tadi dikatakan oleh kawan si pincang Chin Yangkun berdiri sejenak di bawah sebuah pohon besar Matanya memandang ke puncak bukit yang tertutup oleh hutan lebat Puncak itu sebenarnya tidak begitu tinggi Tapi oleh karena dari atas sampai ke bawah bukit tersebut dipenuhi dengan pohon-pohon besar Maka bukit itu tampak angker dan menakutkan Tiba-tiba pemuda itu tersentak dari lamunannya Lapat-lapat telinganya mendengar denting suara senjata beradu Menilik suaranya Chin Yangkun bisa memastikan bahwa suara itu tentu berasal dari sebuah pertempuran yang berlangsung tidak jauh dari tempat itu Oleh karena itu Chin Yangkun cepat-cepat berlari mendekati Pemuda itu sudah tidak tahan lagi untuk segera mengetahui nasib kawannya yang dibawa oleh para penunggang kuda itu Di sebuah tempat yang lapang di lareng bukit itu Chin Yangkun melihat belasan orang lelaki bersenjata bertempur dengan seru Tidak jauh dari arna pertempuran tampak empat buah kereta sorong yang biasa digunakan untuk mengangkat barang Dan di atas salah satu kereta itu tertancap sebuah bendera besar, lambang dari sebuah perusahaan pengangkutan barang atau Piao Kiok Yaitu seekor naga berwarna kuning keemas-emasan di atas dasar kain merah menyala Kim Leong Piao Kiok, Chin Yangkun berdesah di dalam hati Agaknya perusahaan angkutan barang itu sedang bertemu dengan perampok Biarlah aku tak usah mencampuri urusan mereka Eh, siapa itu? Chin Yangkun mengerutkan dahinya Setelah mendekati pertempuran pemuda itu segera mengenal siapa yang sedang berkelahi Di antara belasan orang anggota Kim Leong Piao Kiok itu Chin Yangkun segera mengenal empat orang di antaranya Mereka adalah murid-murid ketua Kim Leong Piao Kiok sendiri yang dahulu pernah ditolongnya ketika mereka berselisih dengan anak buah Gah Sim Siao Hiap Sedangkan lima orang lelaki yang bertempur dengan mereka itu segera dikenal pula oleh Chin Yangkun Orang-orang itu tidak lain adalah Sia Wong Ya dan anak buahnya yang dahulu juga pernah bertempur dengan Chin Yangkun di desa Ho Chung Yaitu ketika Sia Wong Ya itu bersama ribuan anak buahnya menyerang dan menduduki desa Ho Chung Huh, pangeran palsu itu sekarang berada di sini pula Apa hubungannya dengan para penunggang kuda itu? Kenapa dia bertempur dengan rombongan Kim Leong Piao Kiok? Dimanakah pengikutnya yang ribuan jumlahnya itu? Dan, dimana pula si pendekar gelasotian Ha Chin Yangkun yang segera mengenali orang itu cepat-cepat menyembunyikan dirinya Siapa tahu rombongan Sia Wong Ya itu berada di sekitar tempat ini juga sekarang Dari tempat persembunyiannya pemuda itu dapat menyaksikan dengan jelas pertempuran mereka Orang yang disebut Sia Wong Ya itu dikeroyok oleh empat orang murid ketua Kim Leong Piao Kiok Sementara empat orang anak buah Sia Wong Ya tersebut bertempur beramai-ramai melawan sepuluh atau sebelas orang anggota Kim Leong Piao Kiok Semuanya bertempur mati-matian dengan mempergunakan senjata andalan mereka masing-masing Kecuali orang yang disebut Sia Wong Ya oleh anak buahnya tersebut Meskipun dikeroyok empat orang, Sia Wong Ya itu tidak memegang senjata gendawa andalannya Gendawa atau busur panah itu masih tergantung di pinggangnya, lengkap dengan anak panahnya Biarpun demikian kedua belah lengannya yang telanjang ini ternyata tidak kalah berbahayanya dengan cambuk-cambuk empat orang pengeroyoknya Sabetan sisi tangannya ternyata juga sama tajamnya dengan sabetan cambuk lawannya Dan yang semakin membuat lawan-lawannya gemetar ketakutan adalah kemampuan Sia Wong Ya itu membakar udara sekeliling mereka Kadang-kadang begitu panasnya udara yang keluar dari tubuh Sia Wong Ya itu sehingga para pengeroyoknya merasa seperti sedang berada di dalam tungku yang mendidih Dari tempat persembunyiannya Chen Yung pun segera dapat menebak apa yang telah terjadi karena pemuda itu juga sudah pernah bertempur dengan Sia Wong Ya tersebut Tampaknya keempat orang jago muda Kim Leong Tiaw Kyo itu takkan bisa bertahan lebih lama lagi Kepandayan mereka memang belum bisa disejajarkan dengan kepandayan Sia Wong Ya itu Tanda petik Sebaliknya belasan anak buah Kim Leong Tiaw Kyo yang jauh lebih banyak jumlahnya itu ternyata dengan mudah dapat menindih dan menguasai empat orang lawan mereka Keempat orang pengikut Sia Wong Ya itu benar-benar tak berdaya melawan keroyokan orang-orang Kim Leong Tiaw Kyo Sehingga beberapa saat kemudian mereka telah sungguh-sungguh berada dalam kesulitan yang hebat Keempat orang itu sudah tidak dapat lagi berdiri berdekatan satu sama lain Sehingga otomatis mereka sudah tidak bisa lagi saling tolong menolong atau membentuk pertahanan bersama Kini mereka berempat telah tercerai berai, berjauhan dan harus bertempur sendiri-sendiri melawan beberapa orang musuh mereka Tentu saja akibatnya sungguh berat bagi mereka Satu lawan satu saja belum tentu menang, apalagi harus menghadapi banyak orang Ketika salah seorang dari pengikut Sia Wong Ya itu terjengkang ke belakang karena kakinya terperosok ke dalam lubang Maka tiga orang pengeroyoknya segera memanfaatkannya Tiga bilah pedang secara bersamaan segera menghumjam ke dalam tubuh pengikut Sia Wong Ya yang sial itu Darah memercik berbareng dengan hilangnya nyawa orang itu Dan kematian orang itu ternyata bagaikan sebuah sumbu kematian yang telah disulut untuk mengawali kematian-kematian lainnya Secara berurutan ketiga orang kawannya menyusul pula dengan kematian yang tidak kalah ngerinya Mendengar jerit-jerit kematian para pengikutnya Sia Wong Ya itu segera menyadari kecerobohannya Tak seharusnya ia membiarkan pengikutnya yang hanya berjumlah empat orang itu menghadapi sekian banyak musuh Lupa bahwa pengawal setianya, Hong Gi Hiap So Tian Hai, sedang ia suruh pergi ke kota Pohyang Tapi rasa penyesalannya itu telah terlambat, sehingga sisa-sisa pengikutnya yang tinggal empat orang saja itu kini juga telah meninggalkan dirinya Dan dengan tidak beradanya Hong Gi Hiap So Tian Hai di sisinya, berarti ia sekarang menjadi sebatang kera Kurang ajar Kalian memang sudah bosan hidup Lihat senjata Sia Wong Ya itu berteriak marah Ternyata rasa sesal itu mengakibatkan atau menimbulkan kemarahan yang meluap-luap di hati pangeran tersebut Sambil menjerit marah orang itu mencabut busur dan panah yang terselip di atas pinggangnya Kemudian dengan menghentakan seluruh kekuatannya pangeran yang kini sudah tak mempunyai pengikut lagi itu menyerbu ke arah musuh-musuhnya Mula-mula empat orang pengeroyuknya itu yang menjadi korban amukannya Begitu busur panahnya menyapu ke depan dengan jurus melihat sasaran di balik lautan Anak-anak panah yang tergenggam di dalam tangan kanannya tiba-tiba melesat cepat ke arah para pengeroyuknya Semua itu dilakukannya dengan sangat cepat dan dengan kekuatan yang amat dasyat Empat orang murid ketua Kim Leong Tiao Kyok itu masih berusaha untuk mengelakan sapuan busur lawannya Tapi hawa panas yang bertiup dari tubuh Sia Wong yaitu sungguh amat menyesakan napas mereka Sehingga sangat mengganggu juga gerakan mereka Akibatnya salah seorang di antaranya terpaksa terlambat menggerakan badannya Sehingga busur panah tersebut sempat menghantam remuk kepalanya Tapi nasib ketiga orang lainnya pun ternyata juga tidak jauh bedanya dengan kawan mereka itu Mereka bertiga dengan susah payah bisa meloloskan diri dari serangan tersebut Tetapi melesatnya anak-anak panah itu benar-benar di luar perhitungan mereka Apalagi kematian saudara seperguruan mereka masih sangat mencekam kesadaran mereka Krep! Krep! Krep aduh! A-a-ar-go-ugh! Ketiga orang itu menggeliat kemudian jatuh terkapar di tanah dengan anak-anak panah yang hampir menembus tubuh mereka Beberapa saat mereka masih tampak bergerak-gerak meregang nyawa Tapi sebentar kemudian lalu diam Mati Tapi Matt Chuchin Yang Kun Yang amat tajam segera melihat bahwa salah seorang di antaranya Yang tertancap anak panah di perutnya sebenarnya belum mati Orang itu berpura-pura mati agar tidak dibunuh oleh musuh mereka yang lihai itu Xiao Wong Ya itu tertawa dengan sombongnya Tangannya bertolak pinggang, matanya melotot, sehingga belasan orang Kim Leong Tiao Kiyok yang kini telah kehilangan para pimpinan mereka itu menjadi gemetar ketakutan Orang-orang yang sebenarnya telah terbiasa hidup dalam dunia kekerasan itu kini terpaksa harus menyaksikan kematian para pimpinan Kim Leong Tiao Kiyok Hati belasan orang itu menjadi kecut dan takut, karena selama ini mereka selalu mengandalkan kegagahan dan kehebatan para pimpinan mereka itu Selama ini mereka selalu melihat para pimpinan mereka itu tak pernah dikalahkan orang, sehingga kenyataan yang mereka hadapi sekarang ini benar-benar sangat meruntuhkan keberanian dan semangat mereka Delapan orang itu benar-benar telah menjadi ketakutan sebelum mereka maju bertempur Keadaan orang-orang Kim Leong Tiao Kiyok itu bukannya menyentuh hati atau perasaan kasihan dari Xiao Wong Ya, tapi sebaliknya justeru semakin membakar kemarahannya Dengan ganas dan kejam pangeran yang telah kehilangan seluruh pengikutnya itu menyerang dan membunuh kesebelas anggota Kim Leong Tiao Kiyok yang masih tertinggal itu Busur dan anak-anak panahnya berkelebatan ke sana kemari mencari mangsa Sebentar saja semua musuhnya tidak ada yang tersiksa Semuanya mati dengan tubuh yang mengerikan Xin Yangkun meloncat dari tempat persembunyiannya tanpa terasa Kekejaman pangeran itu sungguh amat mengejutkannya Maksud hatinya untuk tidak mencampuri urusan mereka menjadi buyar seketika Kekejaman pangeran itu ternyata telah membakar hati mudanya Munculnya Xin Yangkun dari dalam hutan itu ternyata juga membakar hati Xiao Wong Ya pula Xiao Wong Ya itu mengira bahwa Xin Yangkun adalah orang Kim Leong Tiao Kiyok pula Hai! Berhenti! Jangan lari pangeran itu berteriak mengguntur Dengan ginkangnya yang tinggi pangeran itu melesat mengejar Xin Yangkun Tangan kanannya yang menggenggam anak panah itu tampak terayun keras ke depan Dan sekejap kemudian tiga batang anak panah kelihatan melesat dengan derasnya ketubuh Xin Yangkun Dalam kemarahannya Xin Yangkun tidak mau mengelakkan serangan itu Dengan mengerahkan Leong Chu Ikangnya yang tinggi pemuda itu menangkis dan menghantam runtuh ketiga anak panah tersebut Begitu kuatnya pemuda itu mengerahkan tenaga saktinya sehingga anak-anak panah itu menjadi hancur berpatahan ketika tersentuh jarinya Dan yang benar-benar amat mengejutkan adalah potongan-potongan anak panah itu masih mampu menghancurkan batu dan amblas ke dalam tanah Tentu saja pangeran itu menjadi kaget sekali Langkahnya berhenti dengan tiba-tiba Wajahnya yang tampan itu menjadi pucat seketika Apalagi begitu mengenal siapa yang ada di hadapannya Kau pangeran itu berseru Suaranya terdengar sedikit gemetar Sinar kekejaman yang tadi tampak pada air mukanya kini mendadak hilang Ya, tak kusangka kita bisa bertemu lagi di sini HMM, di mana pengawalmu yang lihai itu? Seharusnya kau jangan terlalu jauh darinya Sebab tanpa diajiwamu akan lekas melayang ke akhirat Xin yang kun menyahut dengan kata-kata yang mengandung ancaman Pangeran yang garang itu semakin tampak ketakutan Berkali-kali matanya melirik kalau-kalau pengawalnya yang sakti itu telah datang Tapi ternyata Soe Tian Hai belum juga kelihatan Sehingga pangeran itu tampak semakin gelisah Hilang seluruh keberanian dan kegarangannya tadi Agaknya kedasyatan ilmu Xin yang kun Yang di waktu yang lalu hampir saja merenggut nyawanya Masih amat membekas dalam ingatannya Sementara itu Xin yang kun tampaknya dapat membaca pula semua kegelisahan lawannya itu Dengan suara dingin pemuda itu mendengus Bersiaplah Aku akan mulai Pangeran itu melangkah mundur Wajahnya semakin pucat Tahan dulu serunya gemetar Aha, ada apa lagi Xin yang kun tetap bersiap-siap untuk mengejar lawannya Kau mau mengulur-ulur waktu? Kau ingin menantikan kedatangan pengawalmu itu? HMM, jangan harap Aku akan membunuhmu terlebih dahulu Aku tidak perlu ii kepadanya Kalau dia datang, aku pun akan membunuhnya juga Aku, pangeran itu masih mencoba untuk mengulur waktu Tutup mulutmu Lihat serangan Tanda petik Xin yang kun bergeser dengan cepat ke depan Kedua belah telapak tangannya terayun secara menyilang ke arah kepala lawan Sementara lutut kanannya menghantam ke arah dagu Ternyata dalam kemarahannya pemuda itu telah langsung mengeluarkan ilmu silat andalan keluarganya Dan gerakannya itu adalah gerakan dari jurus Raja Chen Miu mematahkan Kim Pai Dahulu, sebelum ilmu pemuda itu disempurnakan oleh nenek buyutnya saja telah mampu menggoyahkan pertahanan ilmu silat So Tian Hai, apalagi sekarang Jurus Raja Chen Miu mematahkan Kim Pai itu perbawanya benar-benar hebat bukan kepalang Angin pukulan menyilang yang keluar dari kedua belah telapak tangan pemuda itu bagaikan tiupan badai berpusing Yang dapat meremukan segala benda yang digilasnya Tidak bisa tidak pangeran itu terpaksa harus melawan juga Bagaimanapun juga dia tak ingin kepalanya dipuntir hancur oleh serangan lawannya Oleh karena itu dengan ginkangnya yang tinggi ia melejit lagi ke belakang, lalu bergeser ke samping tiga langkah Busur panahnya yang terbuat dari baja lentur itu tampak berputar di atas kepalanya Lalu dengan tiba-tiba mencokel ke bawah ke arah selangkangan Chen Yang Kun Jurus ini disebut menyebak air mendayung perahu, salah sebuah jurus kebanggaan Beng Tian yang diturunkan kepada pangeran itu Sebenarnya jurus ini harus digunakan dengan senjata tombak Tapi karena pangeran itu telah terbiasa dengan senjata busur, maka Beng Tian sengaja mengubahnya sedikit agar bisa dipelajari oleh pangeran tersebut Meskipun begitu oleh karena ilmu silat itu memang bukan ilmu sembarangan, maka perbawanya pun tetap sama saja dengan aslinya Gilat Chen Yang Kun mengumpat ketika serangkum hawa panas menjelat ke arah tubuhnya Meskipun segera menghindar pemuda itu merasakan tubuhnya seperti disengat oleh panasnya api Melihat kehebatan ilmu silat lawan, Chen Yang Kun tak mau mengulur-ulur waktu lagi Pemuda itu tak mau kehilangan banyak waktu, sehingga pengawal dari pangeran itu keburu datang mengeroyok dirinya Maka pemuda itu segera mengerahkan ilmu pamungkasnya, Kim Cho Ai Hoat dan Liong Chu Ikeng Begitu jurus menyebak air mendayung perahunya dapat dilahkan lawannya, pangeran itu cepat menyusulnya dengan jurus meraih bintang menyodok bulan Kali ini adalah jurus yang diwarisinya dari Xiang Hou Niu Niu Tangan kiri mencengkeram ke arah ubun-ubun, sementara busur panah yang berada di tangan kanan menusuk ke arah dada Chen Yang Kun berputar ke kiri, lalu menjatuhkan kedua telapak tangannya ke tanah dalam posisi jurus menatap lantai Menyembah raja, jurus ke-11 dari Ho Te Chi Yang Hoat Kemudian masih dengan posisi berlutut pemuda itu cepat mengulurkan sepasang lengannya ke muka, ke arah kedua kaki lawannya Kini pemuda itu menyerang dengan iimu Kim Cho Ai Hoatnya yang dasyat, sehingga tubuhnya yang jangkung itu tiba-tiba bagaikan seekor ular sanca menggeliat semakin panjang melebih ukuran biasa Melihat sodokannya ke arah dada dapat dihilangkan oleh Chen Yang Kun, sebenarnya pangeran itu bermaksud memburu lawannya dengan jurus-jurus berikutnya Tapi gerakan Chen Yang Kun ternyata lebih cepat dari yang ia duga Belum juga ia menyelesaikan jurus meraih bintang menyodok bulannya, lawannya sudah lebih dulu memasukkan serangan ke arah dua kakinya Terpaksa pangeran muda itu melangkah surut ke belakang untuk menghindari serangan tersebut Tapi untuk kesekian kalinya pangeran itu menjadi pucat wajahnya Meskipun telah melangkah mundur ternyata serangan itu masih tetap saja mengejarnya Tubuh dan lengan lawannya bagaikan seekor ular berbisa yang terus memanjang tak henti-hentinya Ilmu setan pangeran muda itu menjerit Karena bingungnya pangeran muda itu meloncat tinggi ke atas Kemudian dengan gugup melemparkan semua anak panah yang dipegangnya ke bawah Ke arah lawan yang mempunyai ilmu silat mengerikan itu Karena gugup dan takut maka kekuatan yang ia gunakan untuk melemparkan anak panah itu menjadi berlipat ganda besarnya Terdengar suara mengaung bagaikan ribuan lebah terbang ketika belasan anak panah itu meluncur ke bawah Menghujam badan Chen Yangkun Kaget juga Chen Yangkun melihat kegesitan dan kehebatan ilmu lawannya Untuk menangkis atau menepiskan anak-anak panah itu seperti yang ia lakukan tadi rasanya tidak mungkin Selain anak panah itu sangat banyak serta diimparkan dari atas Kedudukan tubuhnya saat itu tak memungkinkan bagi dirinya untuk mengerahkan seluruh kekuatan tenaga saktinya Tanda seru Apabila ia tetap memaksakannya juga Maka kemungkinan untuk terluka sungguh sangat banyak Oleh karena itu Chen Yangkun bergegas mengkerutkan kembali tubuhnya Kemudian cepat-cepat berguling ke arah kanan Gerakan ini dilakukan oleh Chen Yangkun dengan cepat sekali Lebih cepat daripada laju anak panah yang menyerangnya Sehingga tubuhnya lolos dari rejaman anak panah tersebut